Intro Assalamualaikum anakku semua bertemu kembali dengan Bu Tana sehat selalu ya meskipun di masa pandemi ini tetap semangat belajar jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 3M memakai masker dan cuci tangan dan menjaga jarak pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPT dalam kehidupan sehari-hari masalah-masalah apa saja yang bisa diselesaikan dengan FPT yuk kita dengarkan cerita berikut ini Ibu tindak pekan mundut oleh-oleh ceruk taruh apel adik diparing ibu ibu membeli 18 buah ceruk dan 12 buah apel ibu ingin membagi buah-buahan tersebut kepada sebanyak mungkin tetangga di dekat rumah ibu bingung bagaimana cara membaginya ibu mencoba membagi buah-buahan tersebut ke dalam 2 kantong plastik setiap kantong plastik berisi 9 buah ceruk dan 6 buah apel nah tapi ibu merasa itu masih terlalu banyak mungkin masih bisa dibagi lagi kemudian ibu membagi ke dalam 3 buah kantong plastik setiap kantong plastik berisi 6 buah ceruk dan 4 buah apel tapi ibu masih merasa ini masih bisa dibagi kembali kemudian ibu membagi lagi ke dalam 4 buah kantong plastik namun ceruknya sisa 2 bagaimana kita membantu ibu dengan fpb kita bisa membagi buah-buahan tersebut sama besar dan sama rata dengan tepat kita akan membantu ibu menyelesaikan masalahnya dengan menemukan fpb dari 18 dan 12 salah satu cara terdepat untuk menemukan fpb adalah menggunakan pohon faktor pohon faktor yang pertama kita cari adalah 18 kemudian kita akan mencari pohon faktor dari 12 ingat seperti yang pernah kita belajar dalam membuat pohon faktor berisi kaki-kaki yang akan diisi dengan pembagi dan hasil bagi pembagi hanya boleh diisi oleh bilangan prima nah setelah kita menyelesaikan pohon faktornya kemudian kita akan menguliskan bilangan primanya atau faktorisasi primanya faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 tangkat 2 sedangkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 tangkat 2 kali 3 nah dari faktorisasi prima ini kita lihat adakah faktor prima yang sama ya faktor prima yang sama adalah 2 dan 3 maka faktor prima itu kita kalikan akan menemukan hasil berapa anak-anak ya betul 6 selain sebagai pembagi angka 6 juga merupakan jumlah plastik yang diterlukan ibu untuk membungkus buah-buahan tersebut untuk kemudian dibagikan kepada para tetangga sehingga setiap kantong plastik akan berisi 3 buah jeruk dan 2 buah atok mudahkan dan setelah ibu menjadi di cepat selesai dengan tepat nah asik kan belajar FEB nah dari kegiatan pembelajaran ini kita bisa belajar bahwa masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian pas kita selesaikan dengan KTP satu lagi dari lagu yang buah-anak nyanyikan tadi kita juga belajar bahasa jawa tentang kosa kromo demikianlah kegiatan pembelajaran bersama buah-anak hari ini semoga membawa manfaat meskipun pada masa pandemi ini kita belajar dengan jarak dan berjauhan semoga tidak menyerupkan semangat kita untuk tetap menuntut ini dan dengan belajar dari rumah anak-anak berlatih untuk menjadi seorang pembelajar mandiri dimana saja kapan saja bersama siapa saja kita belajar tetap senang sehat dan bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati